Dua jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya kapal hujan labek di sekitar perairan Karangsi, Maun Pandeglang, Banten, berhasil ditemukan di sekitar perairan Selat Sunda. Ya, kondisi kedua jenazah yang sudah rusak membuat proses identifikasi jenazah diperkirakan membutuhkan waktu lama. Satu jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya kapal motor hujan labek berhasil ditemukan oleh petugas gabungan SAR. Sedangkan satu jenazah lagi sudah berada di rumah sakit Lampung karena ditemukan oleh melayan di sekitar perairan Lampung. Kedua jenazah sudah dalam kondisi rusak sehingga proses identifikasi mengalami kesulitan. Salah satu jenazah teridentifikasi memakai kaos berwarna gelap dan terdapat tato di bagian dada korban. Untuk memastikan identitas korban, petugas dari DVI Polda, Banten akan mengambil sampel DNA korban untuk dicocokkan dengan sampel sejumlah keluarga korban. Saat ini petugas baru berhasil mengumpulkan 8 sampel DNA dari 11 keluarga korban. Proses identifikasi jenazah korban diperkirakan akan membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Itu memakan waktu karena kita saat ini kondisi jenazah sudah sangat rusak, maka kita membutuhkan waktu sekitar minimal 14 hari ya 2 minggu. Karena pengambilan pemeriksaan sampel DNA kan perlu keterlipian. Sementara saat ini upaya pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor hujan labek sudah dihentikan. Peristiwa tenggelamnya kapal motor hujan labek terjadi pada tanggal 14 Agustus lalu. Dari 13 penumpang yang berada di atas kapal, hanya 2 orang yang berhasil selamat. Maesha Apriandi, NNC Media, Serang, Banten melaporkan.